Hai supporter PSIS Semarang minta Taisei Marukawa dan Ciro Alvis direkrut ini tanggapan Yoyo Sukawi supporter PSIS Semarang kerap gaungkan dua nama pemain asing untuk didatangkan manajemen Mahesa Jenar dibusa transfer awal musim Liga 1 2022 dua nama yang kerap digaungkan oleh para supporter PSIS Semarang adalah Ciro Alvis dan Taisei Marukawa keduanya kerap disebutkan dalam beberapa unggahan PSIS Semarang di Instagram resmi tim agar diketahui oleh para petinggi Laskar Mahesa Jenar banyaknya permintaan dari para supporter PSIS Semarang untuk mendatangkan Taisei Marukawa dan Ciro Alvis tak terlepas dari statistik apik sang pemain di Liga 1 2021 tercatat baik Ciro Alvis maupun Taisei Marukawa saat ini tengah bersaing dalam perebutan penghargaan top skor Liga 1 2021 Ciro Alvis berada di posisi kedua daftar top skor sementara Liga 1 2021 dengan raihan 20 gol dari 31 pertandingannya bersama Persikabo sementara Taisei Marukawa berada di posisi kelima daftar top skor sementara Liga 1 2021 dengan raihan 16 gol dari 30 laga pertandingannya bersama Persebaya Surabaya tak Ayal, statistik luar biasa kedua pemain tersebut mampu melulukan hati para supporter PSIS Semarang hingga meminta manajemen untuk mendatangkannya. Mengetahui banyaknya rumor yang beredar terkait kebijakan transfer PSIS Semarang, Seolaskar Mahesa Jenar, Yoyo Sukawi beberkan tanggapannya. Menurut Yoyo, ia dan jajaran timnya saat ini tengah fokus pada dua laga sisa di Liga 1 2021 menghadapi Persipura Jayapura dan Persela Lamongan. Sehingga ia memilih untuk tak mau menangapi banyaknya rumor yang beredar terkait bursa transfer. Saat ini kami belum menanggapi rumor-rumor yang berkembang di luar sana. Apakah mendatangkan pemain A atau pemain B, fokus PSIS Semarang saat ini menuntaskan dua laga tersisa dengan kemenangan, tegas Yoyo dikutip Tribunwo Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. PSIS Semarang waspada Persipura yang mau keluar dari zona degradasi. PSIS Semarang kembali akan turun bertanding pada laga lanjutan Liga 1, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 di Gelora Igusti Ngurah Raiden Pasar Bali. Lawan kali ini lagi tangguh yaitu Persipura Jayapura. PSIS membawa dua misi dalam pertandingan kali ini, yaitu misi membalas dendam atas kekalahan dari Persipura di pertandingan putaran pertama, sekaligus juga misi meraih poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen Liga 1. Namun misi Laskar Mahesa Jenar bukan pekerjaan mudah, karena Persipura saat ini sedang on fire untuk memaksimalkan peluang untuk lolos dari lubang degradasi. Selain itu dalam lima pertandingan terbaru Persipura tidak pernah kalah. Asisten pelatih PSIS Ahmad Rezel mengatakan, menang dan meraih poin penuh menjadi target yang tak bisa ditawar. Meski posisi timnya sudah aman dan tetap bertahan Liga 1, namun tetap akan menurunkan tim terbaiknya. Kita target menang ya, maka saya akan memainkan mereka yang benar-benar siap 100%. Persipura tim yang bagus tapi saya juga yakin pemain saya juga bagus dan siap bekerja keras untuk meraih poin penuh, jelas Rezel. Terkait strategi menghadapi Persipura, Rezel tak mengungkapkannya karena itu menjadi ranah internal timnya. Strategi saya tak akan mengungkapkannya disini ya, yang pasti saya akan pasang pemain yang siap. Ada satu pemain yaitu wals yang cedera dan saya akan terus berkoordinasi dengan tim dokter terkait kondisinya terkini, kata Rezel.